Ketika kita mendorong benda yang berat seperti meja, kita harus memberikan gaya yang cukup besar untuk dapat menggerakkan meja tersebut. Lain halnya, ketika mendorong tong sampah, gaya yang kita perlukan lebih kecil. Dinamika gerak ini dijelaskan oleh ilmuwan fisika bernama Isaac Newton. Newton memperkenalkan tiga hukum dinamika gerak. Hukum pertama, mengenai kelembaman. Hukum kedua, mengenai hubungan gaya dengan masa dan percepatan benda. Dan hukum ketiga, menjelaskan tentang aksi reaksi. Hukum ini menyatakan tentang kelembaman benda. Hukum ini mengatakan benda yang diam cenderung untuk tetap diam, sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung tetap berada pada kecepatan konstan yang tersebut. Contoh aplikasi hukum ini adalah meja akan tetap diam sampai ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Contoh lainnya, mobil yang bergerak dalam kecepatan konstan akan tetap berjalan dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang diaplikasikan ke mobil tersebut. Contohnya seperti gas atau rem. Newton menyatakan hukum ini sebagai berikut. Setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan pelajuan konstan pada garis lurus kecuali ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton pertama menyatakan benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apa yang terjadi ketika ada resultan gaya pada benda tersebut? Hasil eksperimen Newton menemukan bahwa benda tersebut akan mengalami perubahan percepatan. Ketika gaya yang bekerja searah dengan gerak benda, benda tersebut akan dipercepat. Dan ketika gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda, benda tersebut akan diperlambat. Selain gaya mengubah percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dengan masa suatu benda. Masa adalah ukuran kelembaban suatu benda. Hal ini disebabkan oleh semakin besar masa sebuah benda, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Contohnya, kita membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mendorong mobil daripada motor. Hubungan antara gaya dengan masa dan percepatan bisa dituliskan sigma F sama dengan MA. Intinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan percepatannya. Arah percepatan searah dengan arah resultan gaya. Hukum ini menyatakan bahwa gaya selalu muncul secara berpasangan. Hukum ini dinyatakan dengan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan pada arah benda pertama. Contohnya, ketika pistol ditembakkan dan peluru kuat dari pistol, pistol juga terhentak ke belakang. Contoh lainnya, saat kita berdiri di lantai, kita memberikan gaya pada lantai dan lantai juga memberikan gaya kepada kita. Pada diagram di gambar ini, terdapat tiga gaya yang bekerja pada kotak. Kotak ini tetap diam pada tempatnya. F1 diketahui sebesar 16 Newton, dan F2 memiliki nilai sebesar 9 Newton. Berapakah besar gaya F3? Karena kotak ini diam, maka diketahui resultan gayanya adalah 0. Jadi, sigma F sama dengan 0, F1 tambah F2 minus F3 sama dengan 0. Maka, F3 sama dengan F1 plus F2 sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25 Newton. Pada sebuah kotak dengan masa 140 kilogram, terdapat dua gaya yang saling tegak lurus dengan nilai masing-masing 70 Newton. Berapakah percepatan yang dialami kotak tersebut? Untuk menghitung percepatan, kita menurutkan resultan gayanya. Resultan gaya ini bisa kita hitung dengan dalil Pitagoras karena gaya merupakan besaran vektor. Jadi, sigma F sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan 70 kuadrat tambah 70 kuadrat sama dengan 70 akar 2 Newton. Masa kotak tersebut diketahui 140 kilogram. Maka, percepatannya dengan menurutkan rumus sigma F sama dengan MA. Maka, A sama dengan sigma F per M sama dengan 70 akar 2 dibagi 140 sama dengan akar 2 bagi 2 meter per second kuadrat. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.